jadi soalnya paling tekan nya mas masuk guys biar masuk jagung jagung kameramen makan duluan aja ya kameramen makan duluan menipiskan bambu salah satu kamera roll and action oh ini tahun pintar menemukan cara ngagum awal dasar memang sama awal mungkin bersama mungkin kemungkinan awal itu termasuk sering bisa termasukkan dari nilai salah satu nganut nilai nilai termasuk berarti ketika kemasuk naik udah berarti ketika kemasuk tapi ini tapi ini ini cerita saya yang saya tapi cerita itu kemungkinan itu karena setiap tiang-tiang berikin itu mulai alih sepuhnya merata sakit semua bisa dikatakan semua tidak belajar pun sudah bisa ini kita harus berkejar dengan teknologi dengan plastik di jokoh di jokoh hampir diperkenalkan satu-satu buat pemirsa opening dulu salam-salam selamat sore selamat siang selamat pagi selamat malam untuk kawan-kawan yang di sana kami di sini sedang ngobrol tadi habis ngeksplor sebuah tempat namanya gedung jumeleng tempatnya eksotis tapi sayangnya itu hujan jadi kita agak sedang gedung jumeleng itu sebelahnya adalah hutan rimba wah sangat luar biasa airnya ini kita konsum ini sama teman-teman disini ada Pak Tarono Pak Tarono salah satu mas Rizal mas Rizal itu apa ya bagi kami adalah teman yang mas Rizal ini mas Rizal ini seneng mantulen hehehe nyerok ya tapi bukan rop yang dengan ya bukan senirah God bless jelas di mas Rizal ini jauh-jauh jauh jauh ke sini hehehe tapi gimana siapa ya ya bisa masuk bisa masuk jelas memberikan kesan yang baru lah ya yang baru bagi apa bagi saya nanti nanti ngobrol hahaha ini nasi goreng teman-teman nasi goreng nasi goreng ini nasi kering itu nasi goreng beneran nasi goreng itu mungkin barangkali kita akan ngobrol mas Raghil ini dan yang masuk ke sini berapa kali kalau ke dosukmu yang dua kali tapi sampai di batas SD sebelumnya masih sudah naik sudah naik berarti sudah setarung tadi ya belum yang pas desa pertama setelah warung kan warung terus hutan lagi nah terus naik nah itu ada oh itu masih sudah satu satu pedukuan cuma tidak buatan itu lain tapi dulu memang tapi memang cuman sudah lewat waktu itu trail trail aja penasaran ya penasaran tapi jalur trail jalur jaman jaman lewat jalur situ itu tapi desa ini belum pernah tadi kita misalnya 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 alam itu masih menarik orang-orang yang sekarang dan ketika itu menarik kurangnya menurut dengan orang yang sudah melanglang paham tentang teman-teman juga teman-teman juga teman-teman juga teman-teman jeladak Jakarta menurut saya itu jelas masing-masing lokasi masing-masing desa sesuai dengan keadaan biografis dan demografisnya artinya keadaan masyarakatnya pasti punya karakteristik khusus yang dapat dikembangkan nah menurut saya seringkali yang terjadi itu adalah masyarakat itu mencoba mengembangkan tidak melalui proses menggali dulu potensi desanya jadi mereka hanya melihat ini api terus mencoba diterapkan di desanya nah padahal di desanya itu belum tentu itu sesuai karena yang namanya desa itu kan pasti punya budaya yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda adat istiadat yang berbeda potensi yang berbeda yang sebenarnya mungkin desa ini punya potensi karakter potensi yang kuat yang bisa dikembangkan hanya karena tidak digali dan hanya karena silau oleh tempat lainnya justru yang dikembangkan yang seperti tempat lainnya akhirnya tidak sesuai akhirnya budaya di desa tersebut malah menjadi rusak dan yang mau dikembangkan malah berhenti karena kan tidak sesuai tidak berlakses pada karifan lokal yang ada jadi apa ya ini bagus potensi bagus bagusnya itu begini kalau menurut saya ketika desa ini berada jauh dari keramaian desa yang lain ini kan ada dua hal yang bisa dilihat satu desa ini itu tidak mudah perkontaminasi dengan kebudayaan-kebudayaan lain di luar desa tersebut yang belum tentu bagus untuk desanya itu sisi positifnya tapi sisi negatifnya ya otomatis wawasan tentang dunia luar itu kan menjadi terhambat karena jauh dari artinya bisa jadi kalau saya melihat secara pribadi karya ini menurutnya cukup rapi menurut saya apa yang dilakukan ini tidak kalah dengan teman-teman di kasongan kasongan jodoh yang membuat kerajinan-kerajinan itu kalau di kasongan seperti ini bisa dijual dengan harga lebih tinggi mungkin mereka lebih mudah akses ke dunia luar mereka lebih mudah untuk menawarkan mereka lebih mudah untuk mencari tahu bagaimana caranya ini dikemas supaya ini bisa dilihat layak dijual dengan harga yang tinggi tapi kan baik untuk teman-teman di sini kan ada kesulitan ada kesulitan di sana transformasi informasinya transformasi informasinya itu yang mungkin masih ada senyata hanya memang terus terang begini waduh ya apun dan saya selain tukang jurnan saya itu juga di sisi lain saya punya usaha memang di bidang teknologi berjalan selama 18 tahun gitu kan artinya saya sendiri menyadari walaupun internet itu adalah salah satu hal yang saya jual tapi saya juga membayangkan betapa ini sangat beresiko ketika ini dimasukkan suatu wilayah tetapi orangnya itu belum siap untuk menerima teknologi itu kan kayak internet atau teknologi itu kan seperti ini mas tajam di tangan orang yang tepat ini bisa jadi kayak ini tapi kalau di tangan orang yang salah bisa merampok mas teknologi sama ketika teknologi masuk ke sini tanpa ada proses yang berkelanjutan adik-adik ini dengan itu nanti ngangguni bisa bukan untuk mencari referensi gitu kan yang akhirnya ini malah menjadi menjebak jadi menurut saya memang betul kita butuh teknologi perlu dipikirkan kesiapan masyarakat untuk menerima teknologi itu dari sisi pendidikannya ya jangan sampai ini kemudian menjadi ketergantungan jadi ini sebenernya dunia dipakai untuk kebutuhan ngangguni malah bukan untuk kebutuhan gitu loh maksudnya itu seperti itu nah saya sih seperti itu Pak D kurang lebih kayak gitu kalau pertanyaannya tadi adalah apa yang apa potensi yang harus dikembangani masih banyak potensinya gitu tapi kalau jangan pengalaman sana kira-kira jenis-jenis alam yang kayak gini ketika dikemas dalam menjadi sebuah musata dalam tanda kutip atau tak mungkin suatu kemerdekaan handicraft yang bisa munisi ini peluang kira-kira bisa nggak bisa 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 banget saya sekilas aja ya malah yang saya lihat itu bukan materi fisik ini ya sebenernya ini adalah dampak ini adalah dampak menurut saya potensi paling kuat di sini adalah keguyupan dan gotong royong masyarakat kalau pandangan nggak guyup ini nggak jadi loh Pak ya bagaimana ibu-ibu di sini itu menunggu teman-teman yang lain mencari bambu itu nggak akan bisa kalau itu nggak guyup jenis-jenis mau mau memajukan dalam tanda kutipu menjual ini sebagai produk unggulan tapi jenis-jenis tidak merawat keguyupan itu ukurannya hanya tahun ketika ketika panjendangan-panjendangan melihat nilai ekonomisnya ini secara ekonomi wah lumayan yuk ternyata badinnya sih ini jenis-jenis akan sebar akhirnya akhirnya ketika saingan akhirnya ketika saingan kayak tadi ngunggah ke mustoko akhirnya kayak akurun sebenarnya akurun sebenarnya tersebut terbaik istilah di atau Esart yang dalam jumlah pendapatan orang simpel itu menarik tapi melibatkan semua masyarakat itu tidak merupakan apa yang ada bok biem betulan warung yowes betulan warung original kayak gitu aja nanti ruginya rono mampirnya warung ya misalkan di sini ada sanggar membuat bambu dia sudah bikin kayak gini aja nanti yang dibikin adalah workshop pembuat bambu jadi orang kesini itu bukan membeli ini dan masyarakat yang ramah karena tidak semua pabrik memiliki keramahan seperti ibu-ibu tadi seperti pandangan tadi itu yang nilai jualnya mahal itu yang mahal kalau di pabrik pabrik industri gitu ya bikin kayak gini mungkin dalam musim orang itu fokus ke mengejar omset memang benar secara nominal tapi kan pengenangan kehilangan harta yang paling berharga di desa Hai yang menurut saya menurut saya ini ngomong nih hancurnya Indonesia itu ya karena kehilangan orang-orang rasa iya kalau jenis bagi seputus ini aku ini masyarakat ini yang dulu itu bener enggak enggak kenyataan matang itu oponibuatan oponibu itu lama dari gotong royong kalau orang-orang memang kalau sahabat-sahabatan masih jalan-jalan ini kedua jangan dulu lupa waktu saya baru ke sini kalau ada orang kecepatan maksudnya ya kalau orang-orang dunia dunia ini yang merasa kasihan tapi insya Allah setelah maksudnya saya ini dapat ini dengan teman-teman jadi itu saya maksudnya gerakan supaya kita siap kita siap sampai sekarang kalau memang memang ini kabarnya saya dengar-dengar ini ini saya gerakan dari bibu nyampe bapak-bapak membuatnya membuat ini saya ingin menggantikan dana dari maka yang itu termasuk itu tenaga-tenaga sosial dari masyarakat maksudnya saya saya ini saya gerakan semua bibu maksudnya di atap apa di sini takut ya ini saya ternyobat termasuk yang itu lagi kalau di jalan-jalan jalan-jalan ada tulisan nama-nama itu setiap dalam sekian meter wadah tulisan nama-nama itu begini Pak Hai waktu dulu saya gerak maksudnya saya masih perhatikan masyarakat mencoba menggerakkan persamaan satu desa ini saya akan hitung buca mendulukan 42 Aka kalau saya gerakan satu masuk satu hari itu dapatnya kalau namanya orang pejabat itu saya nilai itu nol pak hasilnya terus saya berhati-perhatikan saya pernah berhati-perhatikan saya pernah beri ini berhati-perhatikan saya berhati-perhatikan saya berhati-perhatikan saya berhati-perhatikan di bagian itu berarti nama-nama Oh ya jadi jalan sekian meter di nama suami ini berarti orang yang saya itu berhati-perhatikan mau kebelakangan masyarakat kan berikutnya juga yang pertama itu kebelakangan yang kedua pertama itu kebelakangan yang kedua ada kebelakangan masyarakat itu saya mencapai pada masyarakat supaya akan itu harusnya masyarakat harusnya masyarakat ini rentananya maksudnya dari ya Alhamdulillah berupa ini ya Alhamdulillah ya saya penuh diri atau sama bapak yang pertama itu terakhir yang sekarang yang berjadet ini Bapak jadi teman-teman kelari jatuh-jatuhnya dalam rencana ini juga mau beresmikan entah kapan kalau masyarakat sudah menersiapkan juri untuk meresmikan kita terus dengan namanya sudah teman-teman kelari jatuh-jatuh ya Pak ada masyarakat yang menunggu itu semuanya yang banyak sekali yang tidak diberikan terutamanya dari semua denatur yang masuk Pak Luqman Pak Luqman yang terima kasih ucapkan terima kasih masyarakat berhormat beberapa teman ada Pak Luqman yang disana ada Mas Dujian Pak Babi Babi juga Pak Babi Pak Babi Pak Dami pakai satu loh ya Pak Pak Loh ya Pak Loh dan mungkin kita bisa dia-teman pasti karena banyak nih Iya hanya mungkin dua teman-teman yang ada disini masih gerakan teman-teman gimana ini ini sedang konsen untuk bikin lapangan insyaallah lapangan-lapangan bimpong lapangan beneran-bener Pak harusnya Insyaallah berarti tanggal 15 bulan ini itu mulai dinepon itu diratakan tetapi itu masih di tanah hutan ini kalau begitu tapi jenis dia sudah izin dan pihak tersebut mengizinkan kalau masyarakatnya nanti bisa aku berkotong-royong lagi deh membuat lapangan lapanan-lapanan bagi kita teman-teman ya sementara kita teman-teman kalau mau mandulau manis nah kita teman-teman lain kebawah Pak menyewa lapangan tapi teman-teman eh rencana gimana kok nah itu suadaya pak suadaya itu suadaya tenaga Oh iya nggak nggak bisa ya sederhana misalkan jalan-jalan tapi lebih penting tetap menunjuk di kontrol-kontrol itu adres-adres teman-teman berasanya perlu teman-teman ini sangat prioritas yang tetap bertahankan ini masih bagian di sanggutomo ya masih Oh tahu gitu kemarin support saya untuk disanggutomo tak minta untuk berjalan di sini bangun ini ya naun lapangan ya ini hari itu dari pacar tidak support adalah tujuh yang saya harus kaduk tak kini kok nol apa-apa kan baru pertama kali ke sini nggak apa-apa yang saya coba lagi pada masyarakat mudah-mudahan masyarakat maksudnya masyarakat saya lapangan tuh manfaatnya banyak masyarakat maksudnya masyarakat menceritakan kisah apa ya eh sed preferis engineered-benezer outline di kalian bukan dong rencana penunto offering itu anycar yang kita ah yes bah implementing kebanylaughing kan zaman ini pun fungsinya untuk memang dungeons ini rakamat ayah ambik sama dengan itu pa sama masyarakat itu di atas berstabilan untuk memberikan apa ya ada-ada masyarakat akan memberikan satu nilai apa ya menghakimi sesuatu dengan kita mau mengulik gendong atau seni-seni atau warisan banyak-banyak nilai-nilai nomor yang 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 belum kita tahu seperti misalnya tidak saja yang kayak apa ini padahal mereka usah jenis itu temen tahu apa itu akhirnya apa simbol-simbol itu simbol-simbol simbol-simbol cuma orang-orang bukan memberikan apa ini membuat sesuatu pasti ada-ada yang belum kita tahu makanya apa ya kita apa ya jenisnya harus-harus apa yang tahu saya lindung kayak sajeng fungsinya apa kalau dia tahu maksudnya dia tidak mengendalikan satu keputusan yang setihak lebih-lebih kecetsanelah apa ini bisa kita atas dari kemampuan yang lain bisa nggak mungkin bisa seperti yang saya lihat seperti kayak yang kita jadang itu penggunaan apa cewek sebenarnya karena nanti k cerewutan bisa apalagi apa yang kita menunda-munda para ada beberapa tempat wisata yang yang untuk merilaskan apa ya kalau saya lebih saya satu kali dua kali mereka bisa kalau mereka melihat kejeglian air mendengar yang kiciknya Banyu bagi mereka suatu suatu milih yang tak berhenti enggak mas akhir bisa beri calon alat tempat-tempat wisata mana yang terakhir bisa jadi orang-orang kami salah satu yang membuat saya benar-benar kata yang masih tenang rileks saya tetap disini tapi menunjukkan suasana asli penasaran kan gitu kan makanya saya bisa berpesan jadi kalau dihilangkan kearifan lokalnya ya mungkin orang akan datang sekali wah ternyata berdoa yang sudah jadi tempat wisata bagus-bagus ini segini cerita aja di gunung itu itu sepanjang garis pantai itu ya itu wah itu banyak sekali hampir semua pantai di gunung itu pernah saya datangi dalam kondisi ketika masih perawan seperti itu tapi sekarang kan sudah jadi banyak tempat wisata saya males akhirnya walaupun masing-masing orang motivasi datang ke tempat wisata kan beda-beda gitu tapi kalau saya menceritakan saya pribadi kalau saya memang wisata itu yang mencari ketenangan ketenang, rilas, masyarakat yang damai gitu kan ketika saya ke bayi punca saya lebih suka ke daerah-daerah yang memang budayanya itu masih sangat melekat kenapa di bali di daya masyarakat karena mereka masih menghargai nilai-nilai luhur para nenek moya seperti tadi ya mas tadi bilang misalnya itu masih sangat menyakini ketika membuat sesajet bukannya mereka itu menyembah patungnya mau nyebukan gitu tapi mereka itu memahami bahwa itu adalah bentuk cara mereka menghargai alam cara mereka menghargai bahwa ini gawean isin kuoso ini sama saja harus diri bukan mereka menyembah si patungnya gitu karena dengan seperti itu mereka masih nguri-nguri benek moyang ya akhirnya jadilah bali seperti sekarang nah makanya maksud saya tadi saya sepakat dengan Mas Dari kalau di sini memang ada cerita-cerita sejarah zaman di wilayah atau ada lain sebagainya Mbak, ceritem ya? menurut saya itu perlu dilestarikan menjadi jadilah tersendiri di sini gitu salah satu potensi itu kalau mbak ceritem kalau ngamang ases sama mbak oh, itu masih orang lebih oh, itu masih orang lebih oh, itu ini jadi aku memang orang tidak selamanya ritual-ritual kayak gitu itu mustahil kok ini menurut paman saya bisa-bisa salah juga kan contoh, kalau jalan-jalan setiap sumber mata air itu pasti ada yang banyak mesti ada yang banyak mesti ada yang banyak mereka juga ditegur padahal maksudnya mbak-mbak mereka juga ditegur karena mereka ditegur maksudnya sumbernya mereka masih banyak tapi kan nenek moyang kita itu punya cara-cara dan tarifan lokal yang lebih bisa diterima oleh masyarakat itu bagian dari metode untuk melestarikan sumber air itu iya maksudnya seperti itu contohnya yang makan ada yang mengharap lawang orang lain padahal tidak maksudnya itu hal-hal seperti itu nah, sama seperti misalkan sesajen saya yakin bukan itu makan itu bukan simbol kayak bagimu tempat itu mereka itu pasti dibikin tidak semata-mata aku begitu benar-benar sepemah saya sebagai orang jawa ini mas Ragil ini ada pertanyaan dari netizen ini kalau mau ikut latihan pembuatan kerajinan bambu bisa nggak atau gimana ini kan belum dikaji ya menurut asesmen mas Ragil sendiri untuk kampung edukasi kriya itu gimana suruh pandangnya disini mas Ragil ya menurut saya bagus dari kasus ada orang yang pengen belajar saya bisa memberikan gambaran saja andaikan saya di posisi teman-teman yang ingin belajar yang pasti yang akan saya butuhkan adalah saya akan ingin tinggal di sini karena nggak mungkin dong seawes satu toko mungkin ini cuma sejajah mulai mana saya pasti akan tinggal di sini apa yang bisa dijual masyarakat sini live-in tinggal di rumah penduduk home saya jadi tidak usah berpikir bahwa home saya itu adalah hotel yang lewat malah kadang-kadang orang itu akan mencari suasana kehangatan rumah desani desani ya sudah rumah biasa saja tinggal jenengan cari isopos yang dalam tinggungi nah disitu sudah pakai teh sudah sama makan dan lain sebagainya mereka pasti mau saya yakin mereka pasti mau live-in 90% lah pasti mau daripada mereka di sana mending mereka aku tidur di rumah penduduk bengi saya bisa dokengan pagi bisa sarapan bareng sambil mendengar koko ayam melihat orang lalu lalang ke sawah gitu kan siangnya nanti bareng sama ibu ibu disini dengan suasana lama kayak gitu nanya mipun bu udah meleniki diajari itu potensi nilai jualnya tinggi ya menurut saya nilai jualnya tinggi itu berarti kayak di itu ngalian widodo martani ya iya cuman segmen marketnya akan berbeda biasanya yang seperti itu segmen marketnya bukan segmen market lokal justru segmen marketnya itu segmen market luar gitu orang luar negeri banyak ya suka yang seperti itu tapi kalau nyenengan yang disasar itu adalah pemuda-pemuda kajen pekalongan batang ya mereka gak akan kesini karena karena begini tempat seperti itu bagi mereka sudah biasa ya tapi kalau nyenengan ngasarnya masyarakat sini ya nilai jualnya kan juga jadi tidak ada paling nyenengan parkir 5.000 10.000 kan gak ada tapi kalau nyenengan segmen marketnya itu sudah keluar gitu kan wah teman-teman Jakarta iya masih mungkin masih mungkin tidak mungkin sekarang kayak di teman-teman saya yang masih kontel itu ya itu cuman nyewain sepeda cuman nyewain sepeda dia rute keliling-keliling desa mampir di warung-warung itu satu paket itu bisa dua juta dua setengah lima sepeda itu satu iya yang dia jual keramahan kalau berapa hari ini cuman keliling tutup keliling itu tapi satu rombongan kan lima sepeda nah ini pertanyaannya Mas Ragil untuk strategi marketing awalnya Instagram saja kayaknya gak cukup ini solusi atau clue-clue pandangan untuk teknik marketing untuk di awal untuk dongkrak itu gimana Mas Ragil kalau mau eh pertama untuk membuka wawasan studi banding kalau mau studi banding saya siap menemani moba teman-teman apa Mas siapa Mas Mas Riza kalau mau ke Jogja moba tak tamani di Jogja tak terkira tak kenalkan teman-teman saya yang sudah mengelola itu sudah berjalan ya maksudnya ya artinya bukan om mulai itu sudah berjalan dan sudah ada hasilnya itu bisa dibandingkan ya mulai Magelang Jogja Jogja itu berarti meliputi Gunung Kidul, Sleman, Bantul nanti tidak akan temukan termasuk pola yang namanya Mas Agus Dayak dia itu di Gerabak dia itu di Kasongan jadi dia satu kampung begini dia punya usaha Gerabak tapi dia melibatkan satu kampung dibagi-bagi Sengkoe ngolah lemai yang rumah RT Kono ngolah lemai RT Kono bakar itu bagi-bagi tapi dia ngepul kemudian dijual tapi itu sudah disolah itu juga ada teman saya dan itu potensi dia ekspornya sudah kontaineran tapi dia mampu mengelola itu masih mempertahankan karifan lokal jadi orang handmade semua nggak model terus pokoknya ngejar target produksi itu nggak tapi ukurannya ini uang-uangku masih emangku ya itu nilai jualnya warna lebih tinggi contoh begini Pak D Pak D ini juga seniman ukir juga kan nah lihat ukiran atau pahatan batu atau ukiran kayu yang dia diukir dengan tangan itu harganya pasti lebih mahal dibanding ukiran yang digayu dengan mesin dan kalau main kemuntilan kalau beli batu blok kotak-kotak itu itu ada dua jenis yang dipahat manual itu nggak rata pasti sama yang potongan mesin pasti rata tapi harganya itu lebih mahal yang pahatan manual yang lebih natural lebih natural itu lebih mahal secara kajian jenis iya jadi yang lurus itu belum tentu nyaman iya seperti itu nah maksud saya menurut saya ya karena ini demografi masyarakatnya seperti ini karena potensi yang seperti ini tentu nggak bisa disamakan dengan di kota kalau dengan di kota tentunya saya akan memberikan masukan yang berbeda nah ini kota ini nggak mesin karena di sana karena di desa pertahankan ini itu yang dijual karena di kota ini nggak ada di kota mana ada wisata belajar di kota di kota di kota di kota di kota di kota mas ini mas ini mas ini ini kan sering kemana-mana ya bahkan kece dia nyaman ya teman-teman dia nyaman di driver ini sisi transportasi di perjalanan di sini menurut dia gimana enggak itu kira-kira apa yang bisa munculkan untuk memfasilitasi teman-teman karena harus kita sadari begini kekalungan ini kan punya punya puncak punya pintu masuk untuk teman-teman wari yang datang itu adalah ada yang baru kita mulai beberapa tahun kemarin gitu kalau kameramen belum itu apa yang bisa kami ganteng atau mungkin ada biru-biru yang bisa kami jalanan emak itu lipat ekstrim saya sebagai beliau cinta dia mau pakai mobil kalau ada apa rombongan tur kita harus nyiapin konvoy ojek Pak menurut saya mungkin kita juga di kota melihat atau menikmati keadaan itu mereka punya angkutan lokal yang bisa seperti itu mau ngimamin dulu pemirsa di bawah sama di atas di sini kemudian akan puluhnya di bawah di bawah iya karena kemungkinan untuk orang-orang saya orang-orang kota kalau bawa mobil lihat lihat gitu ngeri Pak mungkin kutu sekil ya kalau orang-orang sini mungkin nggak biasa kalau merem tekan beliau tapi butuh hari ya tetapi berani saya saya harus di bawah yaitu manajemen keselamatannya itu nanti dipikirkan Mas Ragil ini baik di edukasi untuk apa keselamatan wihata itu kan ada kajian sendiri ya makanya tadi aku nyaman masih jangan kalau mau karena aku tinggal di Jogja aku cerita Jogja karena aku tinggal di Jogja kalau mau terus yang penting tekan wono naik kereta disana nanti bisa tinggal di tempat saya bareng sawah saya atau kejalan-jalan terus nanti tak kenali temen-temen yang belum mah jadi nyari sepeda ruten ini mau nangis sawah-sawah orang mau penguap mereka cepat kerja waktu pita di sawah itu kalau di Bali juga ada kebetulan kakak saya juga tinggal di sana itu dia punya aja nanti tak share ini ya Pak Jogja jadi dia itu bikin wisata yang ngajak bule itu ke sawah tanduk panen iya masak itu tidak menyediakan cuma ngajak yang goreng temeng ini misalkan yaudah boleh goreng yang dimakan ya goreng ini boleh enak goreng tapi itu dijual mas serius cuma jual jual kalau jualan gelam kontek-kontek kan mas aku kalau jualan-jualan jualan pas jualan atau kalau pas saya balik Pekalongan karena saya tidak ada teman di Pekalongan aku balik sana jualan baru bareng disana tapi sudah di lu seminggu seminggu lah walaih nggak tapi ini 4-4 hari ya ini 4-4 hari karena kita yang akan kita kunjungi bukan tempat wisata yang istilahnya temporer ya kayak tadi mas Dhani bilang disana datang mau sedelok foto w tapi nanti yang aku pengen kenalkan itu wisata yang bisa diterapkan disini aneh yang tidak kenalkan mau Malioboro kan ini udah bisa di Malioboro kan kan beda gitu loh aneh yang kenalkan yang berbasis kearifan yang menurut saya disini karena dekat dengan PCPN tapi saya nggak tahu aspek apa politisnya ekonomi seperti apa sebenarnya kalau bisa terjasama dengan PTP ini kan paket wisatanya kan di sana kan ada warung itu jadi pos untuk teman-teman ini belajar pengolahan kayak apa sih mendesaknya pakai kayak sudah bisa memanfaatkan potensi awal mereka jadi kan satu paket tapi yang mengelola tetap ini berarti kayak training nyambung kopi kayak gitu ya iya seperti itu bisa iya banget sekarang paling simpel uang tandur pari di Bali gitu oh kan kok jaringan akhirnya emang nonton uang tandur pari di itu teman-teman kalau ya tapi naik Bali kan keduanya di Bali ada teman saya memang dia mengelola wisata yang cuma seperti ini monggijak membangunan sawat itu wisata itu sekarang memang bukan lagi zamannya wisata seperti yang tadi Mas Dari bilang itu malah nilai ekonomi sekecil sekarang misalkan jenengan gawet tempat api-api jumlah satu dan api otomatis kan jenengan harus merawat tempat tinggi padahal tingkat kebosanan orang itu juga makin tinggi mendekat datang cuma untuk itu bisa nanti iya tapi nek dengan menata ke naturalan desanya kan posisi akan sangat minim sekali tapi orang punya segmen market tersendiri kalau ini pintu masuk dari Butomo itu bagus Pak di masuk dari Bali desa itu sudah menikmati sungai sudah sungai lebar dulu kemudian masuk ke desa Butomo menurut saya itu desa yang cukup rapi desa Butomo aduh terang sudah tertata itu suasananya itu sudah sebagai pintu masuk desa itu sudah enak gitu ketika masuk naik lagi mau ke sini hutan itu kita sudah mulai secara film menurutkan skenario ini mulai eksotis seksi nah itu seperti itu makanya paling safety roadnya aja iya makanya enggak semua orang mahir bergerak makanya tadi dilibatkan orang-orang lokal kalau orang-orang lokal karena itu perlu contoh seperti di beberapa pantai di gunung itu itu jalannya ada yang masih ekstrim itu mobil nggak boleh masuk jadi ya sudah harus sewa ojek atau di sana ada mobil apa si track itu harus pakai itu contoh kayak di gunung mana itu ya mobilnya bisa sampai atas itu bromo bukan ya bromo juga termasuk itu kan nggak boleh bawa mobil sendiri jadi mereka ngakali safety nya itu dari situ nggak usah masih nggak bisa pernah ke cantik mana itu eh sebelahnya mau perawut itu cantik itu kan kita masuk ke sana ada sebuah wisata cantik tapi siapa yang masuk itu harus pakai itu iya jadi membawa orang yang wisata itu untuk menikmati alam si iya iya ini yang kayaknya masih masih bisa gitu lepas dari itu masih orang-orang sini akira-kira komunikasi gimana sih jadi misalnya opo telepon itu disini bisa nggak kalau ada yang ada yang pakai data selera itu di atas khusus ya berarti nanti disini bisa fokus khusus ya kalau sinyal sekalian gitu ya kalau mau dibuatkan gitu malah juga bagus sekalian ya sekalian ya orang-orang tempat-tempat tentukan agak barangkali ada sesuatu ya untuk tempat-tempat tentukan agak kita sediakan pos ya komunikasi darurat dari sini berarti baik memakainya baik ada pengusaha ada satu orang yang yang dua itu dari bawah itu saya itu ada kabel-kabel sepanjang itu itu tapi saya kurang paham itu dari mana asalnya tapi katanya itu sama tapi teknologi saya masih berpegang begitu walaupun yang saya pakai buat makan jualan tapi teknologi seperti ini Mas Afrin Mas ventil masuk mas ified enteng jualan 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 yang kami bawa dari kita udah 18 tahun 18 tahun juga di bidang ini pertama kali masuk ke mengelola IT ini pertama kali juga bukan saya di Jogja malah cuma tinggal dan mingguhnya anak sekolah saya melakukan kegiatan usaha di Jogja usaha saya di Pekalongan jadi saya makannya yang jenengan kalau mau ke Jogja mau main saya persilahkan karena kalau di Jogja saya malah nggak kerja tapi kalau disini saya malah bekerja jadi tidak jalan-jalan ke sana tak terketah dolar-dolar gitu maksudnya gitu tapi saya selalu masak ini ya masak ini gitu beliau petualang jati itu hidupnya waduh-waduh biasa Bali Jogja Jakarta kayaknya menjadi tempat yang ibaratnya kamu tuh Rizik bilang itu salah satu pecinta alam itu takutranya juga luar biasa di polo kalau tanpa juga itu biasanya ada laras hati laras hati itu terambat lagi karena belum mengambil segmen bahwa apa ya membawa orang-orang yang berjalan untuk mengembangkan kata besi dengan orang demokratis membiarkan anak-anaknya untuk jantung-kata besi dengan salah satu pelari pelari masih pelari-pelari jadi kalau saya lihat nah ini kebetulan ya karena Pak di Jogja cerita tentang anak saya bingat pelari-pelari maraton dan terang-pelari itu berarti lari ya pada menaik gunung pada melintas alam tadi yang kita lewati tadi yang kita lewati tadi dan jauh-jauh seperti itu pelari-pelari itu seperti itu nah kebetulan anak saya Bima ini lagi belajar membuat usaha tapi di bidang itu jadi kita lagi membuat semacam kayak tour guide tapi khusus untuk pelari jadi sesuai dengan apa yang dia suka jadi dia membuat sebuah paket wisata lari itu kan tidak hanya untuk lomba tapi sekarang trennya lari itu juga untuk turisme banyak-banyak orang menggunakan media lari untuk berbagi kepentingan tidak hanya sekedar piala gitu kan nah karena anak saya ini memang di lari cukup lama gitu kan hanya dia punya komunitas-komunitas nah salah satunya saat ini yang belum digarap adalah para pelari ini kadang-kadang pengen mencari aku pengen lari sehingga rute ini masuk hutan nah tidak semua pelari itu tahu rutenya mana akomodasinya bagaimana kok nengkono kia kungin dikepi itu enggak tahu nah kami mencoba merangkum merangkum rute-rute itu kemudian kita dokumentasikan kemudian kita kerjasama dengan lokal yang ada kemudian kita membuat sebuah paket kita sedang membangun aplikasi karena saya di bidang IT dan anak saya kuliahnya juga kebetulan di bidang IT jadi kita membuat aplikasi dimana misalkan pelari pengen cari rute lari dia tinggal pilih tipikalnya apakah gunung ataukah urban atau jungle tracking gitu kan dia tinggal pilih lokasinya mana dan lain sebagainya nanti nanti akan keluar pilihan pilihan oh ini ada disini-sini bisa jadi track kayak gini tuh bisa mungkin kita bisa kerjasama ya karena kemarin di Pekalongan waktu kita ke Mas Amin di akhirnya itu kita lagi mau kerjasama dengan wisata jip-jip ini Kalipaingan itu jadi rutenya di track itu finishnya nanti di apa Kalipaingan gitu nah karena lewat berdabung Pak Din berarti lewat sana nah makanya itu sebenarnya salah satu potensi tapi memang untuk menuju ke sana karena lari ini kalau mau dilakukan secara profesional itu kompleks enggak waton cuma bisa lari gitu kan ya tadi benar sisi safety harus diperhatikan karena itu kan ada tekniknya akan membahayakan bagi pelari apa enggak termasuk rekomendasi gearnya gitu berarti alat-alat yang dipakai gitu kan karena beda medan itu akan beda rekomendasi sepatu nah kalau kalau kerjasama nanti sampai ke sana tentu penyedia wisata kan harus memperhatikan sisi keselamatan pelari kan contoh seperti ketika kita mau naik bumi pastikan sampai di cek itu mau pelengkapan itu mau pakai terus itu nggak seperti itu kan baru kalau lengkap boleh naik kalau nggak lengkap kalau sewa harus sewa nah sama sebenarnya ya itu sebenarnya bagus walaupun kadang sewa beberapa sering disimpangkan disimpangkan oknum lah ya artinya sebenarnya aman tapi diwajiban sewa gitu tapi sebenarnya itu memang harus karena bagaimanapun juga kalau jadi apa-apa yang repot itu yang punya wisata sedangkan lari itu yang namanya trailer itu resikonya tinggi resikonya tinggi keblosok ya keblosok kalau keblosok ah sudah anak-anak saya dulu yang ngajari pertama pak joklah itu kelas 6 SD dia dari gunung rebuk jimbangan teknik cara menapak yang aman ketika turun gimana resiknya jadi pak joklah itu nah baru kemudian kita kembangan seperti itulah mengikatan emosionalnya ini ada ini ini kan saya ceritakan saya karena tadi pak joklahiru menyinggung kesana nyambung sama paket wisatanya oh berarti pak joklahiru ini cucuk lampas desanya pembak cucuan lu yang cocok eh mas tadi ini dari kajian perni kira-kira apa ya bentuk kegiatan apa sih ya yang dapat dilakukan berbasis ke pekunapur tadi ya yang kira-kira sangat digemari komersari audiens itu kira-kira apa sehingga mungkin ini bisa menjadi salah satu apanya yang akan coba kami tempuh agar tempat ini layak untuk dijuang dijuang ya sementara kadang-kadang media itu kira-kira event apa sih event atau apa sih kalau menurut sudut pandang kami sebagai tim kreatif dunia layar kotak ya sekarang kan layar gepeng layar silver lagi kan kalau dulu kan lagunya layar perak sekarang layar bisa ya itu dari sudut pandang teman-teman kreatif itu menginginkan sesuatu yang beda baru the one and only jadi untuk konten-konten yang monoton, kembar, miru, plagiat itu jelas gak akan laku selama ini kami bermain mengeksplore dan mengkombinasikan dari sesuatu-sesuatu yang baru harus karena setiap kali kami menampilkan sesuatu yang kembar, monoton, sudah pernah diangkat orang itu pasti dari segi viewers saja sudah buruk apalagi nanti kalau diimplementasikan ke dunia wisata pasti akan worse juga akan jeblok juga dan itu kerugiannya di persiapan yang sudah sekian lama panjang makan biaya otomatis itu biaya gak akan terbayar nah yang kedua itu kan kita harus memikirkan BEP dalam dunia bisnis apapun kami pun nyoting itu harus mikir pak iyalah soalnya kami ini BEP nya berapa berapa bulan gitu kan dari konten kami sejikan pertama kami dapat income itu berapa tahun ini bisa diambil apa enggak nyoting saja ada perhitungannya jadi makanya banyak tempat-tempat eksotis yang tidak diambil dokumentasi sama teman-teman karena mereka memperhitungkan antara biaya modal dengan return on investmentnya itu ya kan itu kapan sampainya sehingga ini ini memerlukan orang-orang yang tingkat kreatifitasnya tinggi sehingga bisa menguat sesuatu yang tersembunyi jadi kayak kita mau makan kelapa ya nggak mungkin kita telan mentah-mentah kita harus pintar satu-satu dipupas pelan-pelan harus ketemu intinya apa yang mau kita ambil nah disini kita harus menjual inti pak deh kalau kita hanya menjual sajian saja warung sate banyak tapi kenapa sate gunam yang diminati eh kamu tak indos loh ya karena dia punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain nah berani nggak kita teman-teman di kampung sini menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain dan itu butuh kreatifitas tinggi dengan harus melibatkan apa tim kajian yang bener-bener nggak mudah termasuk nanti melibatkan orari kenapa harus pakai orari tahu sendiri karena disini akses tidak semua tempat itu lembah sinyal ya kan nah kita harus melibatkan orari kita harus terlibat langsung atau minimal kita menjadi bagian dari mereka kita harus belanja belanja per kata setiap jarak radius berapa meter kita harus punya pos-pos security dan kita harus berani pasang jam jam misalkan ini buka hanya Senin sampai Jumat atau Minggu sampai Rabu selain itu kami tidak melayani paket wisata ada pun terjadi keselakaan atau apa di luar tanggung jawab kami itu warning-warning semacam itu dan pernah saya punya pengalaman satu itu nyata tadi pernah ada satu objek wisata di Pekalongan saya nggak mau sebutkan ya nanti menyinggung saya pernah negur ke orangnya Mas ini objek wisata baru dibuka kamu memperhatikan keselamatannya nggak ini untuk pengunjung harus kamu bikin batas pagat pembatas ini nanti kalau pengunjung melampaui batas ini dia bisa resiko alah kamu siapa kamu ngomong apa oke saya pulang satu tahun kemudian teman saya manten baru mantenanya baru satu minggu mati nyemplong disitu mati laki-lakinya nolongin nggak ketolong laki-lakinya selamat diselamankan semua warga wanitanya nggak selamatkan nah hal-hal yang semacam itu harus kita antisipasi karena apa ya menyepelekan satu potensi bahaya sama dengan membahayakan ribuan orang mindsetnya harus kayak gitu oke kita sudah mahir jangan sama kan kita dengan yang lain kenapa saya menggarisbawahi safety-safety-safety karena buktinya teman saya itu manten-anyar langsung dari duduk misalnya Mas tenang jadi kita harus memikirkan matang-matang resiko untuk mengunjung jangan hanya menjual eksotisme tanpa memerhatikan keselamatan untuk semuanya sampai mengorbankan potensi keselamatan mereka yang pertama yang kedua sejauh mana kesiapan SDM kita untuk menerima pendidikan baru dari teman-teman dari semua sektor semuanya sampai ke klinik publikasi ada nggak sumber dayanya kalau ada harus siapkan harus siapkan waktu nah di proses pembuatan awal itu pasti akan mengorbankan semuanya waktu tenaga pikiran dan itu tidak akan dibayar paling minim itu 2 tahun kita melatih mengasah karena teman saya yang di Widodo Marta nih di Ngalian Yogyakarta sana itu proses membuat lokasi edukasi pertanian organik itu dia 2 tahun baru orang-orang tuh bisa mengikuti siklusnya bisa masuk stay di situ kayak gitu nah itu pandangan-pandangan dari kami yang jelas yang pertama harus pinter mempersiapkan diri dulu mempersiapkan diri karena kalau yang diharapkan teman-teman di sini segede itu otomatis modalnya akan lebih gede yang kita pikirkan itu bagaimana resusnya itu bisa kita kita bisa ambil saya kembalikan lagi ke tim asesmen wisata karena ini sudah pandang ya kita mau menjual satu yang besar tapi modal kita lebih besar lagi tapi menurut yang melakukan perjalanan ke sini menurut yang paling menarik yang pertama itu rute perjalanan rute perjalanan saya melihat tetap safety tetap harus nanti kita pasang pagar di tepi jalan sampai terus sisi kanan jalan harus ditipra lagi nah itu proses lagi dilebarkan jalannya itu izinnya juga ribet ya yang kedua kan selain kita melibatkan pemerintah ya sama sumber daya yang ada kita harus siapkan post transit post transit dimana ketika nanti pada jam kunjungan jam kunjungan itu berarti kita buka wisata hari Senin sampai minggu misalkan berarti hari Senin sampai minggu itu pula selalu ada orang yang stand by di tiap pos mungkin itu tiap satu kilo sekali ada orang nggak ada orang kita harus konsisten dan itu kembalinya lagi ke tim marketing bagaimana tim marketing bisa menarik wisatawan setiap harinya walaupun itu satu orang nah itu satu perjalanan ya dan di perjalanan itu jangan jangan langsung sampai lokasi ketika di tempat karetan yang landai nah itu buat mereka istirahat dulu di situ dan sana bagiannya iya jadi transit dulu biarkan mereka foto-foto dulu kuaskan dulu sana baru tarik di ditransitkan sana setengah jam untuk menikmati lokasi baru nanti jalan lagi nah di sana kita bisa menjual sesuatu menjual sesuatu pakai itu cuma minuman makanan ya kayak yang di linggo asli itu sebelum naik linggo kan ada ya nah setelah itu naik naik di sini langsung arahkan ke sini arahkan ke sini untuk nonton-nonton sebentar terus kalau waktunya masih longgar lalu arahkan ke objek wisata baru ditawarkan homestay yang jelas nanti kita siapkan posko posko untuk pendataan sama untuk administrasi semuanya sama untuk mecek keselamatan yang tadi itu jadi mereka di sini misinya apa nih paketnya apa nih baru kita alokasikan yang kedua kesiapan dari masyarakat untuk homestay karena homestay itu menjual banget tadi saya di sini satu kali dua kali itu gak mikir kalau saya mau tidur di sini dimana ya gitu saya langsung mikir kalau saya cuma numpang di rumah warga itu saya ewo tapi kalau saya atas nama sewa saya sudah bayar saya bebas mau tidur karena saya mengeluarkan sesuatu itu hak saya nah beda beda orang kota dengan orang desa itu beda kalau orang desa diajak itu merupakan penghormatan tapi bagi orang kota kalau tidak bayar itu mereka sanggung gitu ya berarti ya perjalanan objek wisata yang tadi terus edukasi ini ya edukasi pembuatan kria sama homestaynya itu bisa nggak terus sama eh kalau memang nanti kita bisa explore hutan produksi kita ajak mereka untuk mempelajari pertanian organik dengan produksi termasuk penjualan tipe dan sbq sekalian aja ini kita ribatkan itu peluang itu masih iya bisa kan ini kita lihat hutan yari juga hutan riba yari karena masih banyak tanaman tanaman yang aneh-aneh bahkan menurut saya sih ya tapi saya lihat ketika di tempat-tempat penjualan tanaman lihat itu kayaknya banyak sih saya temukan dintan-dintan jangan-jangan mereka juga sebetulnya mau mengubah dintan tempat-tempat penjualan suplir kemudian apa-apa yang memang wong-wong sana kemudian bentar pule itu mas mas menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya menurut saya di sini banyak yang bisa menjadi masyarakat yang satu ada alam ini kemudian tak bisa setakat dengan terhubungan masyarakat ini salah satunya ini di setiap rumah itu iya pak setiap rumah itu ada yang lain berarti buah-buahan itu ada itu ada buah gulian di musim biasanya di musim ini biasanya itu ada itu pak di sini biasanya jual ke pengepul sayang banget kenapa nggak kita adakan semacam festival kecil-kecilan kayak gitu ya kita undang tamu itu bisa menjual jadi ya mungkin bisa satu tetap jadi infrasi mungkin kita kenalkan lewat tapi kan itu mungkin ya iya dimulai dari event kesenian dulu event kesenian itu untuk mancing di sini ada tren apa teman-teman di sini itu adanya itu sin tren oh sin tren ya festival sin tren tahunan kayak gitu bisa iya jadi misalkan setahun sekali pada momen tanggal tertentu pada halnya siapa gitu kita adakan di situ festival sin tren lah nanti semua sponsor kita undang ke situ karena kalau nggak ada sponsor lalu nya pulang kenapa sponsor tuh datang nggak mungkin sendirian istrinya diajak anaknya diajak saudaranya diajak dan media siap media siap yang penting masyarakatnya welcome dengan pemberitaan open-ended ada satu wilayah yang coba saya bantu explore masyarakatnya tuh nggak siap betul kata mas radio tadi masyarakatnya itu belum siap dengan kedatangan tamu terus mereka merasa saya yang punya wilayah padahal nggak boleh kayak gitu makanya nanti perlu kita adakan edukasi untuk apa tour guide gitu ya mes ya tourism gitu bagaimana menyambut tamu terus pakai baca di arah nggak apa-apa yang penting yang penting kita siapkan satu dua orang yang bisa translate nah kita siapkan juga untuk turis asing karena banyak lho terus asing yang sudah keluar masuk kekalauan itu banyak dan kesiapan kita tetap nanti kita harus kerjasama dengan pihak keamanan Mas Adil nambahnya kita amir banyak ini ada banyak ini yang perlu ada banyak hal teman-teman ada disana disini ada banyak potensi alam mungkin untuk pengamatan disini yang memungkinkan karena kamu coba sebagai prosesnya teman-teman Mas ya kalau prosesnya teman-teman dari saya ini mungkin saya sedikit perspektif yang agak berbeda ya kalau saya sih dibalik potensi yang ada disini dan dibalik keinginan bagaimana desain ini menjadi maju sebenarnya ada sedikit kekhawatiran juga kekhawatirannya adalah dimana ekonomi bingar-bingarnya dunia pariwisata itu justru akan menenggelamkan kearifan lokal yang ada itu yang menjadi kekhawatiran saya makanya saya lebih lebih cenderung kalau bagi saya jangan dikejar kuantiti jangan dikejar seberapa tamu yang akan datang tapi gak usah banyak-banyak gitu gak apa-apa kita main group group gitu kan buka secara eksklusif entah seminggu dua kali entah seminggu sekali entah seminggu sekali tapi segmented gitu toh secara aspek ekonomi uang yang jenengan dapat itu bisa sama jenengan ada tamu dalam satu bulan 50 orang tapi membayarnya larang itu yang jenengan dapat bisa jadi dengan tamu 100 orang tapi membayarnya menglima hewan jadi buatlah segmen yang jelas mending daripada setiap hari teman-teman di desa sini ini disibukkan dengan markiri karena tamu banyak dan lain sebagainya mending sudah lah kita main group satu group parokata batasi 10-20 orang tapi dengan nominal paket yang jelas berarti kan kerjasamanya dengan pihak yang jelas dengan hotel dikemas yang baik tapi kerja nyenang itu cukup seminggu sekali parokata mereka dibikinlah satu proyek itu 2-3 hari nah hari lainnya dalam seminggu bisa jenengan gunakan untuk mempersiapkan yuk tempatin dirisi yuk terjadat di yuk ini yang materialisnya saya inginkan apa pelatihan di cepat-cepat ke soalnya ada tamu masih siap daripada jenengan kalau menurut saya ya daripada jenengan bermain reguler harus bicara tamu band area teko akhirnya yang jadi itu hanya penumpuan-penumpuan wisatawan tapi jenengan akan kesulitan mengelola akhirnya pemuda-pemuda seperti jenengan hanya sibuk dengan bagaimana mengelola lahan parkir akhirnya yang sebenarnya jenengan-jenengan masih punya kesempatan harus sesek-sesek di so bareng ke masjid pakaian awesipuk markiri akhirnya orang-orang seperti itu gitu kan kemudian aksesnya itu jangan lalu dibuka menurut saya rute ini rute yang beresiko bagi orang yang awam ya jadi biarlah orang-orang sini saja yang menyampaikan selamatannya jadi kalau dengan sistem paket seperti tadi grup ya itu memungkinkan untuk membatasi orang datang secara langsung sini kan sudah tergrup ya kayak misalkan naik gunung open trip misalkan itu kan gak tergrup kan jadi sudah dijemput ke selain ini mesti gak karo uang gini gitu tapi kalau dibuka secara terbuka kayak wah yuk gak gak mau tau dhala nih itu itu menurut saya sih seperti itu jadi harapan saya pak di ya saya sebagai penikmat wisata ya harapan saya apapun yang akan dibangin oleh masyarakat ini harapannya itu jangan sampai menghilangkan kearifan lokal yang ada emang-emang bambah dulu kuis nah tak gitu ini masuk generasi penerusnya seperti itulah ya materi mana lebih ke akses 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 jalan dari itu sama jika mas Agil kalau bisa kalau itu sistem paket itu dari pintu terbentuk sudah dijemput dari pihak ini pihak lokasi ini lebih di bagian dari paket jika kita jual paket sudah kalau ini ini saya lihat di sini harus dikatakan di sini orang-orang sudah tidak dalam keadaan capek suasana biasa seperti desa jadi grup ini datang itu sudah bicara kayak suasana tadi itu suasana tadi itu adalah mahal tapi kalau suasana seperti teko kasih mas parkirnya ini itu murah suasana tadi jendangan bisa jual satu orang itu mungkin 200-500 ribu tapi kalau jendangan buka loket dan itu paling lima nah sekarang jendangan mau pilih yang mana mas 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 bagi saya malah dibanyak teman-teman 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 fotografer di sini untuk mas terbaik kita dapat ayam jago siji itu banyak-banyak apa seni apa seni apa atau apa untuk mengangkat teman-teman potensi yang ada dan itu juga sudah sedarikan semata menurut apa ini karena banyak-banyak misalnya ingin saya disini banyak-banyak orang yang beres itu jadi potensi ada truk yang ngambilin karet tapi kalau perhutan itu setengah bulan sekali tapi daerah itu waktu daerah itu sudah ada cahaya itu sudah ada cahaya itu belum jam setengah 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 sudah selesai tapi bisa sekitar setengah 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 kita ambil kalau seperti ini tadi kalau boleh ada yang ditempatkan itu pasti jadi 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 pagi itu kita sangat lihat ganteng ganteng gitu beneran di sini kan ada rumah itu dua itu ngosong maka beneran di sini itu bisa beratang harus menyenangkan waktu itu termasuk deh gitu ya besok ono e-siap closing statement mas n oke jadi merangkum dari semuanya boleh menjual sesuatu tapi jangan tinggalkan jadi diri ya itu cepat itu kami sepakat kami sering menemui tempat-tempat wisata ekspektasinya tinggi sampai di sana kecewa karena kami cari itu orang-orang sibuk seperti saya saya beri di layar laptop itu pengennya lepas lepas dari semuanya bahkan tanpa sinyal pun itu kami siap justru saya ini sama teman-teman jurnalis itu sering banget yuk ngadem dan ngadem yang kami maksud itu yang bener-bener total ngadem lepas dari semuanya nah maka dari itu kenapa statement tadi boleh jual sesuatu jangan lupakan jadi diri karena yang dijual itu jadi dirinya kehilangan jadi diri demi sebuah rupiah ya itu tepat sekali jangan sampai melacurkan diri anda itu apa kami kan bisa dikatakan itu orang awam ya jadi perlu bikin menjadi jenengan-jenengan itu kami bisa kayak ya belum bisa dikatakan gimana pak ya saya kok makhluk di pulang itu hahaha kalau di cahaya itu kurang itu pak ya ya nanti masyarakat bisa menuju ke wisata desa itu yang penting bimbingannya belum belum hahaha 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 kalau saya ada satu tempatan menarik dan bisa tak apa bisa ini adalah bisa tadi saya yang masih memperbaikkan sisi naturalisme baik di alamnya teknik kudu masih ada kerajaan-kerajaan yang berbasis pada teman-teman dan beberapa teman-teman yang punya pengalaman Masa 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 ini ada peluang-peluang satu safety keamanan jadi mungkin tak nanti bagaimana sehingga ketika orang masuk di sini itu mereka merasa nyaman dan juga merasa berbahaya mungkin bisa jadi ada satu besarnya entah caranya bagaimana kalau bisa itu bisa dihidupi di SGA itu satu yang kedua juga kesiapan teman-teman sama terakhir yang menolak dan jangan pernah menghilangkan kearifat ya jadi ya kalau bisa sih semua program yang kita tawarkan pada mereka berbasis pada alam ini perlu mungkin seorang ada kopi saja ini perlu mungkin seorang ada salimi ini perlu di sini tidak ada tidak ada siswa lain makanan termasuk di umusei itu ada satu tempat di sini ada tempat di sini yang menyediakan untuk orang yang ingin mengingat ini menikmati suasana dan iya kita tetap kita juga karena banyak hal yang kita tawarkan senatural mungkin aja jadi kita setakat mungkin menjadikan tempat ini menjadi wisata tempat yang akan menangkan tempat yang akan menangkan kampung kemudian terima kasih teman-teman yang ada di sana salam pertanian organik yuk selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati